Halo sahabat TV Handcraft, kita akan bikin gelang batu heksagonal ya ini bahan-bahannya, cara bikinnya nanti mudah banget ya cocok untuk pemula maupun bisa jadi, dan juga bisa jadi inspirasi buat sahabat TV Handcraft yang udah biasa bikin gelang batu dan modelnya itu-itu aja oke, ini batu heksagonalnya kita pakai 15 buah, ukurannya 8mm seperti ini ya, batu heksagonal itu, cuttingnya, oke mutiara air tawarnya bulat, 6 buah, ukuran 10mm terus ada zircon bola, seperti ini 3 buah, ukuran 6mm ada spacer bunga, 1 buah, warna gold ada cam daun, 1 buah ada paku pentul, 1 buah, ini yang ukurannya 3cm terus ringnya 3 buah untuk merangkai kita pakai senar karet ukuran 0,7, 1 buah hmm, 1 roll maksudnya kita akan pakai ini 20cm aja terus tangnya pakai yang merek Nestos, terbaik dan paling nyaman juga terlaris di store kita untuk ikatannya nanti kita pakai lem F6000 supaya lebih rekat oke langsung aja, sekarang kita potong dulu senar karetnya sepanjang 20cm untuk standar dewasa kan ukurannya 16cm tapi kita potong 20cm supaya nanti waktu ngikat itu gak kesusahan ya lingkar lengannya disesuaikan aja sama lingkar lengan sahabat WP Handcraft ini juga cocok untuk souvenir loh, atau ide bisnis karena bikinnya cepat, mudah jadi gak memakan waktu banyak, udah dapat hasil karya yang banyak hanya hitungan 3 menit ya setelah menyiapkan bahan oke, kalau udah 12 masuk, kita masukkan spacer bunganya kalau udah batunya 12 tadi, kita masukkan ke senar karet terus disusul 2 buah lainnya jadi ini semuanya kita masukkan batu heksagonal udah 14 terus kita susulkan bola zirconnya ini bola diamond, keren banget bahannya cuping jadi dia awet sampai 2 tahunan untuk bahan lengkapnya ada di Instagram, Shopee, Facebook, Vivi Handcraft fast response bisa langsung ke WA saja di 08155077333 oke, terus tinggal kita ikat seperti ini ikat aja bolak-balik sampai kenceng jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar kalau kita upload video baru dapat notifikasinya dan itu gratis seperti ini ya, kalau udah kayak gini terus kita siapkan juntainya ini dia headpin pentul kita masukkan batu heksagonalnya satu buah terus bola diamondnya lalu kita bikin loop seperti ini diputer-puter menggunakan tang pembulat oke, seperti ini hasilnya baru lanjut ke kita pasang cam dan ringnya oke, kita pasang ringnya di sebelah sini nah, terus kita tutup menggunakan tang penjepit habis itu kita pasang juntainya daun cam dengan batu tadi sekaligus jadi satu dan dipasang oke, udah siap nah, untuk ikatannya tadi kita pasangi lem supaya rekat banget udah selesai cantik banget ya selamat mencoba semoga berhasil sampai jumpa di video tutorial berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya